Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, laporan LSM Advokasi Demokrasi Amerika menunjukkan Tiongkok melakukan ekspansi ideologi dan wacana pro-Tiongkok secara masif ke media global termasuk di Indonesia. Namun kalangan pers Indonesia optimistis, konsumen media di Indonesia memiliki ketahanan tinggi dan berharap media tetap independen dalam menyajikan berita. Pertempuran ideologi demokrasi melawan otokrasi meluas juga ke organisasi media. Laporan LSM Advokasi Demokrasi Freedom House menyebutkan upaya Tiongkok merangkul media global naik signifikan selama Januari 2019 hingga Desember 2021. Indonesia, termasuk salah satu negara yang dilaporkan Freedom House, dipengaruhi secara masif oleh Tiongkok, termasuk lewat perjanjian pembagian konten dengan kompensasi biaya. Dari konten sering agreement itu, konten-konten dari media Cina tersebut, Cina Huwa dan China, jadi itu sering di-repost oleh media-media ini. Beberapa isu yang jadi perhatian Tiongkok untuk Indonesia adalah terkait prakarsa sabuk dan jalan, Laut Cina Selatan, dan Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang. Sebagian dana dari laporan Freedom House ini datang dari Departemen Luar Negeri AS. Menurut pengamat, upaya negara asing menyebar informasi lewat perusahaan media lokal adalah hal yang lumrah. Sebenarnya kan orang Indonesia ini memang terbuka, boleh juga disebut pragmatis, tetapi mereka sudah memiliki sikap politik sejauh itu tidak tersentuh, tidak masalah. Menghadapi hal tersebut, media dan wartawan diharapkan untuk bisa transparan dalam menyajikan informasi. Upah yang kecil misalnya, ataupun kesejahteraan yang kurang, ini tidak serta-merta kemudian menjadi pembenar gitu ya, bahwa kemudian kita abai gitu ya terhadap tugas kita sebagai jurnalis yang memang harus dituntut independen dan kritis. Di Amerika Serikat, data lobby pemerintah asing bisa diperoleh secara terbuka dan dari data ini, LSM Open Secrets melaporkan juga adanya peningkatan upaya memperluas pengaruh Tiongkok di Amerika, termasuk lewat CCTV Amerika, media pemerintah Tiongkok yang tayang di AS. Demikian laporan VOA. Saudara, menjelang musim belanja Natal akhir tahun ini, beragam mainan bertema film layar lebar atau serial televisi serta media sosial menjadi favorit. Meski banyak mainan dari limpahan pasokan tahun lalu yang dijual dengan harga diskon, tapi sebagian orang tua sulit membelikannya bagi putra-putri mereka, karena turunnya daya beli akibat inflasi. Dinosaurus seukuran manusia ini menjadi salah satu pilihan untuk hadiah Natal dan Tahun Baru bagi anak-anak. Tapi industri mainan pun tak kebal dari gangguan rantai pasok sejak awal pandemi. Banyak orang tua juga semakin terbatas daya beli mereka, akibat tingginya laju inflasi. Saya pikir ada beberapa keluarga yang mungkin memilih kembali pada jumlah presenta yang mereka beli untuk anak-anak ini. Mereka mungkin memilih untuk hanya satu item besar. Jadi itu mungkin adalah set Lego yang besar, atau set Gabby's Dollhouse playset. Dan memiliki itu hanya di bawah kristmasan, mungkin adalah penutupan. Perusahaan riset pasar NPD Group mencatat harga mainan dari awal tahun hingga September 2022 naik sekitar 6%. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Mustika Wijaya, satu-satunya orang Indonesia yang menerima beasiswa Obama Scholar di Universitas Columbia di New York, berkat perannya dalam organisasi nirlaba Solar Chapter. Melalui program ini, Mustika berharap organisasinya dapat semakin mengembangkan program pengadaan air bersih di desa-desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Makanya aku buat Solar Chapter ini jadi platform buat anak-anak muda yang walaupun jauh kita masih tetap bisa kontribusi loh. Dampak yang dirasakan masyarakat desa di Nusa Tenggara Timur melalui Solar Chapter. Organisasi nirlaba yang berdiri sejak 5 tahun lalu membawa Mustika Wijaya ke University of Columbia di New York. Mustika terpilih sebagai penerima beasiswa program Obama Scholar. Program Nonggelar ini diberikan kepada anak muda pembuat perubahan dari seluruh dunia yang telah memberikan kontribusi bagi negaranya. Tapi di situ tuh yang penting mereka nanya apa sih yang kamu mau lakuin ke depannya gitu. Jadi aku cerita aja masalahku di Solar Chapter. Kita mau scale up our impact tapi organisasi strukturnya bagaimana yang terbaik gitu. Nah di situ mereka bisa ngeliat apa yang bisa mereka bantu buat kita. Mustika yang memberikan Solar Chapter saat kuliah teknik elektro di University of Illinois Urbana Champaign akan menempuh pelatihan kepemimpinan dan mengambil beberapa kelas terkait dengan tujuan yang ingin dicapai selama 9 bulan. What we've been working on together is a pilot program that would prove that she and her colleagues could create sustainable water projects in a diverse set of villages. When I say diverse I mean diverse by income groups. And that they could do it at a far better cost effective approach than traditional 100% aid. Saat ini Solar Chapter sudah membangun 10 pompa air di NTT. Kedepannya Mustika ingin mengembangkan teknologi pemantauan jarak jauh agar dapat memonitor program lebih efektif dan juga efisien. Dari Columbia University New York VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.